Teman-teman di PDI Perjuangan menyampaikan kepada saya dan tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum. Kantor Pusat Pemenangan Partai Buru di Tebet, Jakarta Selatan dikunjungi Anies Baswedan pada Minggu 25 Agustus 2024. Pada kunjungan ini, Anies disambut langsung oleh Ketua Tim Pilkada Partai Said Saluddin. Anies juga melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Partai Buru Said Iqbal. Sebelumnya, pada Rabu 21 Agustus 2024, Partai Buru telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Presiden Partai Buru Said Iqbal mengatakan dirinya akan memberikan surat rekomendasi Gubernur Jakarta secara langsung pada Anies. Said berharap Anies bisa membangun komunikasi PDIP terkait pencalonannya di Pilgub Jakarta. Terkait dukungan ini, Anies juga telah berkomunikasi dengan PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 di kantor DPD PDIP Jakarta. Dalam pers ini, Anies mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan PDIP. Ketika ditanya bagaimana proses pencalonannya pada Pilkada Jakarta, Anies memilih untuk menjalannya. Pertama, saya terima kasih apresiasi karena pertemuannya adalah pertemuan membicarakan tentang Indonesia masa depan, masa kini dan masa depan, tentang dunia, tentang gagasan, tentang kebangsaan, tentang jembatan antar berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Jadi pesan utama tentang persatuan itu yang kemarin menjadi fokus dari pembicaraan kita. Itu yang saya betul-betul apresiasi. Karena diskusi dengan teman-teman di PDI Perjuangan, itu bukan diskusi tentang angka-angka elektoral, bukan diskusi tentang survei-survei, bukan diskusi apalagi tentang hal-hal mikro lainnya, tapi justru tentang gagasan, tentang ideologi, tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno, tentang pemikiran-pemikiran pendiri bangsa, tentang pemikiran-pemikiran dasar mengapa Republik ini didirikan, dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita. Apalagi ini di bulan kemerdekaan. Itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin, bukan pertemuan yang sekedar membicarakan yang kecil-kecil. Dan menurut mereka itu adalah pesan dari Ibu Megawati. Ibu Megawati menyampaikan pesan, bahwa bicarakan hal-hal yang mendasar ini, bicarakan hal-hal yang menyakut ideologi ini. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada saya, dan di akhir saya diberi buku. Nah, bukunya saya tunjukkan kepada teman-teman. Walaupun saya sendiri, kalau bicara buku ya Alhamdulillah, buku-buku seperti di bawah bendera revolusi, sudah dibaca dari zaman kuliah, tetapi ini adalah buku-buku bukan sekedar jumlahnya dan judulnya, tapi pesan bahwa politik itu lebih dari sekedar soal bagi-bagi kekuasaan. Politik ini lebih dari sekedar soal diteruskan oleh anak cucu dan saudara. Politik ini lebih dari sekedar soal elektoral. Tapi politik ini tentang gagasan. Dan gagasan itu adalah tentang Indonesia. Sudah dapat testu dari Ibu Mega belum, Mas? Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI Perjuangan menyampaikan kepada saya, dan tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Mekawati. Saya menunggu. Ada koda, Mas? Sekarang saya belajar dulu dah, baca dulu. Baca dulu, pelajari dulu, dan memastikan bahwa titipan pesan-pesan tadi itu saya bisa pahami dengan baik dan bisa diskusikan dengan baik nantinya. Pokoknya kita lihat perjalanan nanti. Cukup ya? Masih proses gitu, Mas Anis ya? Gerindra membuka peluang pakai pakte Kim boleh mengusung cagumnya sendiri. Pak Anis komunikasi dengan PKS, Nas, dan PKB lagi. Kita tunggu. Mudah-mudahan kita lihat aja nanti. Pak Anis seberapa pede, Pak? Pokoknya kita ini menjalani saja. Coba Anda lihat aja proses minggu ini. Apa sih yang terjadi coba? Hari Senin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.